Kim Jong-un muncul lagi di pemakaman pendiri Korea Utara, Kim Il-sung. Kim Jong-un diktator muda yang memimpin Korea Utara, mengunjungi makam kakeknya yang juga pendiri negara itu, Kim Il-sung untuk menandai peringatan 26 tahun kematiannya. Foto-foto kunjungannya menghiasi halaman depan media pemerintah pada hari Rabu 8 Juli 2020 kemarin. Sebelumnya, pemimpin muda itu absen dalam perayaan hari kelahiran sang pendiri Korea Utara pada April lalu, dan menghilang dari penampilan publik hingga akhirnya memicu rumor bahwa kesehatannya memburuk. Korean Central News Agency atau KCNA mengatakan beberapa pejabat yang menyertai kunjungan Kim Jong-un antara lain Jo Ryong-hae, Park Pong-ju, Kim Jae-ryong, dan lebih dari selusin lainnya. Adik sang diktator muda Kim Yo-jong juga terlihat berdiri di belakang rombongan tersebut. Tidak ada seorang pun berada di ruangan makam itu, termasuk Kim Jong-un dan para prajurit yang melapisi tembok dalam bentuk upacara, yang mengenakan masker. Padahal Kim baru-baru ini menyerukan para pejabat terkait untuk meningkatkan upaya dalam memerangi COVID-19. Pemimpin Korea Utara itu biasanya rutin mengunjungi Istana Matahari Kumsusan setiap tahun pada peringatan kelahiran, maupun pada peringatan kematian kakeknya. Satu-satunya tahun yang dia absen dari kunjungan adalah pada tahun 2018, ketika dia kemungkinan berada di Korea Utara Samijion untuk melakukan inspeksi, yang fotonya muncul di media pemerintah dua hari kemudian. Kunjungan Kim Jong-un ke makam kakeknya ditampilkan di halaman depan harian, partai yang berkuasa, Rodong Sinmun pada hari Rabu pagi, dengan foto-foto yang menunjukkan Kim berjalan menuju patung-patung Kim Il-sung dan Kim Jong-il, ayah Kim Jong-un, yaitu di dalam Istana Matahari Kumsusan. Kim belakangan jarang tampil di depan publik terutama sejak terjadi pandemi global, yaitu COVID-19. Penampilan sebelumnya adalah pada pertemuan politbiro pada 2 Juli lalu, di mana ia mendesak para pejabatnya untuk menguji kembali kebijakan pencegahan COVID-19 dan menghukum para pejabat karena tidak lebih proaktif dalam memerangi COVID-19. Pemimpin tertinggi Korea Utara itu menghadiri peringatan 26 tahun kematian kakeknya di Istana Pyongyang. Kim terlihat menghadiri peringatan kakek sekaligus mendiri korut tanpa mengenakan masker. Para pejabat termasuk Wakil Ketua Komisi Militer Pusat dari Partai Buruh Korea, Ri Pyongchol, menemani Kim. Media Korea Selatan Yonhap TV mencatat keberadaan Ri menjadi penanda bahwa ia telah naik ke posisi yang menonjol. Ri diangkat sebagai Wakil Ketua Komisi Militer Pusat pada Mei lalu, setelah dia dipanggil untuk memperkuat pencegahan nuklir Korea Utara, menyusul gagalnya pembicaraan di KTT Amerika Serikat Korea Utara di Vietnam. Menurut KCTV, seperti mengutip United Press International di bawah kendali Pyongyang, Kim mengungkapkan penghormatannya yang luhur di harapan atau di hadapan patung kedua pemimpin pendahulunya, Kim Il-sung dan Kim Jong-il, yang merupakan kakek dan juga ayahnya. Saudara perempuan Kim Jong-un, yaitu Kim Yo-jong juga terlihat dalam peringatan itu. Ia berdiri agak jauh di belakang bersama pejabat lainnya. Peringatan tersebut juga turut dihadiri oleh Korps Diplomatik Korea Utara, termasuk Menteri Luar Negeri Ri Son-guon, Wakil Menteri Luar Negeri Chow Sun-guon, kemungkinan juga menghadiri peringatan tersebut. Sehari sebelumnya, media Korea Utara sempat mengenang Kim Il-sung dengan menampilkan cuplikan pemimpin idola masa lalu di saluran televisi pemerintah. Oran Partai Buruh, Korea Rodong Sin-mun, yang juga mempersembahkan satu halaman khusus berisi artikel yang memuji kepemimpinan Kim Il-sung. Sementara itu, pada Selasa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan kepada Greta Van Susteran dari Grey Television bahwa ia akan bertemu dengan Kim Jong-un jika itu akan membantu. Seperti yang dilaporkan Voice of America, saya mengerti mereka ingin bertemu dan kami pasti akan melakukan itu, kata Donald Trump. Di sisi lain, aktivitas mencurigakan di situs Korea Utara terindikasi membuat senjata nuklir. Ada aktivitas mencurigakan di sebuah situs di Korea Utara yang sebelumnya tak dideklarasikan. Para peneliti menduga fasilitas yang sedang sibuk itu digunakan rezim Kim Jong-un untuk membangun hulu ledak nuklir. Gerak-gerik di situs tersebut terungkap dari citra satelit baru yang diperoleh CNN yang dipublikasikan Kamis 9 Juli 2020. Pencitraan yang ditangkap oleh Planet Labs dan dianalisis oleh para ahli di Middlebury Institute of International Studies menunjukkan bahwa fasilitas yang berada di desa Wolro-ri dekat Pyongyang dan belum pernah diungkapkan kepada publik. Diakini terkait dengan program nuklir Korea Utara dan tetap aktif. Itu memiliki semua signature fasilitas nuklir Korea Utara. Perimeter keamanan, perumahan di lokasi, monumen untuk kunjungan kepemimpinan yang tidak dipublikasikan dan fasilitas bawah tanah. Dan itu terletak tepat di sebelah pabrik air botolan yang tidak memiliki karakteristik tersebut. Kata Jeffrey Lewis, seorang profesor di Middlebury Institute of International Studies yang berspesialisasi dalam intelligent open source kepada CNN sebelum menerbitkan laporannya sendiri. Hal besar yang menonjol adalah semua lalu lintas kendaraan, mobil, truk, kontainer, pengiriman pabrik, ini sangat aktif. Aktivitas itu tidak melambat, tidak selama negosiasi, dan tidak sekarang. Itu, Korea Utara masih membuat senjata nuklir ujarnya. Ketika fasilitas itu diidentifikasi pada 2015 oleh para peneliti di James Martin Center for Non-Proliferation Studies, Lewis dan rekan-rekan peneliti sebelumnya memilih untuk tidak mempublikasikan fasilitas tersebut karena mereka tidak dapat mengidentifikasi peran spesifiknya dalam program nuklir Korea Utara. Namun publikasi nama dan fungsi situs itu dalam buku yang akan datang yang ditulis oleh Angkit Panda, seorang ahli Korea Utara yang bekerja untuk Federasi Ilmuwan Amerika menjadikan lokasinya sebagai masalah kepentingan publik. Dalam bukunya yang berjudul Kim Jong-un and Bomb, Panda menulis bahwa fasilitas tersebut dianggap terutama terkait dengan pembuatan hulu ledak dan juga bisa berfungsi sebagai lokasi penyimpanan senjata jika pemimpin Korea Utara Kim Jong-un perlu memencarkannya. Menimbun untuk respon yang lebih baik dalam krisis, bunyi penggalan kutipan buku tersebut yang dilansir CNN. Kami telah lama melihat situs ini dan tahu itu terkait dengan program nuklir. Ketika Angkit Panda bertanya kepada saya apakah kami tahu tentang sebuah situs di dekat tempat yang disebut Wolori yang terlibat dalam pembuatan senjata nuklir itu semua diklik, kata Lewis. CIA dan Pentagon menolak berkomentar ketika ditanya apakah fasilitas itu diakini memainkan peran dalam program nuklir Korea Utara. Pengungkapan kepada publik tentang fasilitas Korea Utara yang sebelumnya tidak teridentifikasi lagi memotong klaim terkenal Presiden Donald Trump pada tahun 2018 bahwa Korea Utara tidak lagi menimbulkan ancaman nuklir. Rilis citra satelit ini muncul saat pembicaraan antara Washington dan Pyongyang masih buntu. Para pejabat Amerika Serikat termasuk Menteri Luar Negeri Michael Pompeo terus bersikeras bahwa pemerintah Donald Trump tetap fokus pada denuklirisasi lengkap Korea Utara terlepas dari kenyataan bahwa Kim Jong-un tidak pernah secara resmi menyetujui ketentuan-ketentuan tersebut dan pejabat intelijen menyatakan bahwa Pyongyang memiliki sedikit niat menyerahkan stok senjata-senjatanya. Sebuah laporan PBB yang dihasilkan awal tahun ini mengungkapkan bahwa Korea Utara terus mengembangkan program senjatanya pada tahun 2019 yang berarti melanggar sanksi Dewan Keamanan PBB yang sudah lama berlaku. Salah satu bagian dari laporan yang ditinjau oleh CNN mengatakan program rudal balistik Korea Utara di cirikan oleh intensitas, keragaman, dan koherensi. Pemerintah Korea Utara belum berkomentar atas pengungkapan citra satelit di situs mencurigakan yang diduga para peneliti untuk membuat senjata nuklir. selamat menikmati